Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas salah satu strategi investasi saham ya yaitu gabungan antara metode dividen investing dan DCA atau menabung saham ya teman-teman jadi kalau teman-teman mau lebih powerful ya dalam mengoleksi suatu saham gabungan dua metode ini akan membuat portfolio teman-teman akan cepat mencapai target tertentu ya jadi terolah misalnya teman-teman sudah memutuskan ya saya ingin membeli saham ITMG misalnya Hai dengan metode dividen investing ya misalnya nah kalau dividen investing itu kan kita kita beli sahamnya kemudian kita tunggu sampai pembagian dividen setelah dividennya cair kita belikan lagi sahamnya di harga bawah ya karena biasanya setelah eh kumdet itu kan sahamnya turun ya seperti ini ya kita lihat dividen ITMG ini terdekat adalah 12 September ya Hai jadi 12 September nih ya ini setelah September ini tangga ini ada 31.000 harganya kemudian setelah itu turun turun sampai dividen cairnya itu kapan 22 September 12 September 22 September Hai nah ini turun mungkin di sekitar 26.000 ya Nah ini kita belikan sahamnya lagi Nah kalau menabung saham berarti selain Hai selain dividen ini kita akan membeli sahamnya ini setiap bulannya kita jadi kita alokasikan jadi kalau misalnya ITMG ini harganya kan 25.200 sekarang ya jadi kita asumsikan 25.200 kali 100 dan 2,5 juta jadi kalau misalnya kita berkomitmen ya Hai untuk menabung saham setiap bulannya dua setengah juta atau 2,6 lah paling enggak jadikan masih sisa jadi tiap bulan kita menabung satu lot saham ITMG nah ini akibatnya apa akibatnya ini adalah double teman-teman jadi kepemilikan saham ITMG kita itu dalam waktu satu tahun itu akan bertambah 12 lot kalau misalnya semula yang misalnya semula saham ITMG kita misalnya 100 juta dibagi di harga sejumlah lembar saham kita itu 38 lot nah kalau kita menabung setiap bulan dengan harga rata-rata 26.000 ya berarti kita menabung 2,6 juta nah itu berarti setiap tahun kita akan nambah 12 lot Hai atau kit kalau kita lebih longgar pokoknya setiap bulan kita nabung satu lot berapapun harganya kalau misalnya harganya 30.000 ya kita nabung 3 juta kalau harganya 2.500 ya kita nabung 2,5 juta jadi setiap tahun akan bertambah 12 lot 38 tambah 12 akhirnya kan 50 lot 50 lot ini berarti kalau tahun depan ada pembagian dividen taruhlah jumlahnya enggak sebesar kemarin ya kemarin dengan 6400 anggap saja jumlahnya sekitar tiga ribuan lah ya 3500 misalnya berarti ini kita dapat dividenya sudah lebih besar teman-teman misalnya 3500 kali 100 udah 17 juta teman-teman jadi udah lebih besar lagi itu sini kita belikan lagi sahamnya pakai method dividen jadi kalau saat duitnya ini cair kita belikan lagi sahamnya di harga misalnya 24.000 misalnya Hai udah dapat tujuh lho Hai nah jadi jumlah lembar saham kita sudah 57 lot nanti ditambah lagi tahun kedua tambah 12 lagi udah 69 lot nah ini udah bertambah dan bertambah dan itu artinya apa kalau jumlah lot kita semakin bertambah maka jumlah dividen yang akan kita terima periode berikutnya itu akan semakin besar walaupun secara presentasi sama tetapi karena jumlah lot kita lebih besar ya kita dapat dividennya lebih besar jadi ini gabungan teman-teman jadi ini sebagai contoh saja untuk saham di TMG ya jadi dividen investing itu sangat powerful apabila eh harga sahamnya fluktuatif terus kemudian jumlah dividennya juga cukup besar ini popongkan dengan menabung saham sebagaimana saya pernah bikin eh dividen investing TMG selama tiga tahun ya coba cek datanya mana ya Hai dividen investing TMG ini selama tiga tahun dari tahun 2020 akhir November yang 100 juta sampai dengan ini ya sampai dengan September 2023 Hai ini menjadi 587 juta jadi lima kali lipat nah ini belum ditambah dengan menabung kalau menabung ini lebih banyak lagi jadi itu sudah lima kali lipat nanti ditambah menabung saham saham itu TMG ini ini tiap bulan 2 juta saja ini udah pertumbuhannya dalam waktu tiga tahun ini sudah 33 persennya jadi ketambahan 33 persen lagi jadi Oh cukup mantep ini ya dari uang menabung kita 24 juta jadi 33 juta jadi tambahan 33 persennya ini cukup menabung satu tahun ya ini satu tahun dapat 33 persen jadi beratnya digabung teman-teman jadi eh dividen investing mudah dibag digabung dengan menabung saham jadi fokusnya adalah di jumlah lotnya teman-teman jadi teman-teman enggak usah mikirin sahamnya wah ini saat ini naik ketika kita beli eh ternyata besok turun itu udah kita nggak mikir karena begitu saham turun maka bulan berikutnya kan kita punya dana untuk membeli saham itu di harga bawah karena sudah kita anggarkan jadi misalnya pokoknya saya bertekad setiap bulan setiap bulan membeli satu lot saham ITM game misalnya seperti itu jadi ya kita nggak masalah karena sahamnya turun nanti begitu dapat dividen kita belikan lagi sahamnya ITMG terus seperti itu jadi digulung terus dan saya yakin ini nanti hasilnya akan lebih besar kapan masuk ke ITMG ya idealnya di harga bawah ya tapi kalau kita lihat harga satu tahun ini harga paling bawah di Rp22.000 ya tapi ini kemarin beberapa kali mantul di Rp24.600 jadi kalau teman-teman nunggu di Rp22.000 ya mungkin ketika ada harga batu bara yang rontok gitu ya mungkin di Rp100 atau di bawah Rp100 itu ya mungkin ITMG bisa turun di sana ya tapi kalau harga batu bara masih seperti sekarang masih di atas Rp120 bahkan hampir Rp130 itu ya saham ITMG ini kemungkinan untuk turun di Rp22.000 itu kecil teman-teman kita lihat Jumat kemarin berapa coba hari Senin ini belum ada ya mungkin nanti malam baru ada nih ya tidak masih 129 ya jadi itu ya jadi daripada teman-teman mikir trading atau scalping ya coba pakai dua metode ini secara digabungkan dari metode dividend investing dan menabung saham atau DCI ini akan lebih powerful oke itu dulu teman-teman mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati